Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Presiden Jokowi Dodo menegaskan menghargai keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam. Usai melakukan kunjungan kerja di Kelaten Jawa Tengah, Presiden Jokowi bilang keputusan untuk mundur sebagai menteri adalah hak dan akan menghargai keputusan Mahfud MD. Presiden Jokowi juga menepis isu keretakan kabinet dan menegaskan menterinya solid. Pernyataan Mahfud MD mundur dari kabinet Jokowi disampaikan setelah berkampanye bersama Yeni Wahid di Lampung. Mahfud bilang sudah berdiskusi dengan Capres Ganjar Pranowo terkait keputusannya. untuk mundur dari kabinet Jokowi. Mahfud MD memastikan akan menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dan berpamitan langsung dengan Jokowi setelah mendapat kepastian waktu untuk bertemu Presiden. Saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur tapi nunggu momentum. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan, diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memastikan mundur dari kabinet Jokowi Maruf. Dua pekan sebelum pemungutan suara. Tak hanya Mahfud, Menteri dari PDI Perjuangan Tirisma Marini pun disebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto merasa tak nyaman di kabinet. Lalu seperti apa dampak dari mundurnya Mahfud hingga isu ketidaknyamanan beberapa menteri di kabinet? Usai Jokowi beri pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye. Kita perbincangkan dengan arah sumber yang sudah bergabung di Kompas Petang. Sudah ada Sekjen Partai Bulan Bintang yang juga Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan Pak Afrian Syahnur dan juga politisi PD Perjuangan Bung Andreas Hugo Parera serta pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Bang Rai Rangkuti. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Makasih. Halo, makasih. Saya ingin melihat perspektif dari adanya isu ketidaknyamanan di kabinet Presiden Jokowi. Menurut Bung Andreas seperti apa? Kutus-kutus. Kalau soal ketidaknyamanan saya kira mestinya Anda tanya ke Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi kan bilang solid-solid saja gitu. Cuma ya suasana atmosfer kebatinannya ya. Mesti orang yang ada di dalam kabinet itu yang lebih tahu gitu kan. Tapi yang berkaitkan dengan mundurnya Pak Mahfud ini kan baik. Dan saya kira ini yang Pak Mahfud memberikan contoh keteladanan bahwa ya sebagai calon wakil Presiden, orang yang terlibat di dalam proses pemilu ini, Pilpres ini, untuk tidak terjadi konflik of interest, konflik kepentingan dengan jabatannya, jabatan yang dikembannya, saya kira dengan mundurnya Pak Mahfud ini akan lebih baik gitu. Dan ini menjadi teladan contoh bagi yang lain gitu. Jika ini menjadi teladan dan contoh menurut Anda, apakah dengan mundurnya Mahfud MD ini bisa menjadi gerbong mundurnya menteri-menteri yang berasal dari PD Perjuangan? Saya kira bukan cuma menteri yang berasal dari PD Perjuangan ya. Menteri lain yang terlibat di dalam urusan pemilihan Presiden ini juga seharusnya menyadari itu gitu. Karena yang kita lihat bagaimana apa yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara, kemudian juga ya di situ ada konflik-konflik kepentingan di situ. Nah, saya kira itu akan lebih memastikan bahwa proses pemilihan Presiden maupun Pilek ini juga bisa berjalan dengan secara lebih fair, lebih netral, dan itu yang kita harapkan gitu. Pak Afriansyah, kalau Presiden menyebut solid, tapi memang ada isu ataupun sinyal-sinyal sejumlah menteri akan mundur, bagaimana Anda menjawab ini? Ya, menurut saya secara pribadi ya, saya juga sekarang kan di kabinet sebagai wakil menteri ketenaga kerjaan Republik Indonesia. Dan juga menjadi wakil ketua tim nasional TKN dari Indonesia Maju, Prabowo Gibran. Nah, kalau saya secara pribadi dan kelembagaan, ya dengan berada di kabinetnya Pak Joko, dia nyaman-nyaman aja. Yang jelas, ini kan ada bahasa tidak nyaman. Ada bahasa mungkin tidak enak dengan Pak Jokowi, yang kebetulan juga Mas Gibran Maju sebagai wapres. Nah, menurut saya, teman-teman yang merasa tidak nyaman atau tidak enak hati dengan Presiden Jokowi, ya mundur aja. Ya kan? Kalau kami dalam undang-undang bisa mundur, bisa cuti, ya yang jelas seperti apa yang disampaikan Pak Andreas tadi, tidak boleh mengundangkan fasilitas negara. Nah, saya sampai detik ini, Alhamdulillah, kampanye tidak pernah waktu kerja. Kalau waktu kerja kita cuti. Pak Afriansyah, jika Anda begitu memudahkan, Pak Afriansyah, lalu saya ke Taiwan dan Hongkong. Ya. Pak Afriansyah, jika Anda begitu... Halo Mbak, gila Mbak, terputus. Jika Anda begitu memudahkan, ataupun bagi yang tidak nyaman mempersilahkan untuk mundur, Anda tidak khawatir stabilitas kabinet Jokowi akan terganggu? Pak, ini bukan soal stabilitas politik yang terjadi di tubuhnya Pak Jokowi. Tapi ini soal politik di internal masing-masing. Kebetulan, Pasro 01, 02, 03, ada masing-masing yang berada di kabinetnya Pak Jokowi. Nah, sebagai orang yang membantu Presiden, tentunya mereka punya awuh-pekewuh. Artinya punya perasaan tidak enak dengan Presiden. Kita ini pembantu Presiden, tapi kita tidak berpihak kepada Presiden. Nah, ini yang mahas mundur. Menurut saya, ya. Jadi, apa yang disampaikan Bang Andreas tadi, silahkan. Jangan framing-framing saja. Sampai sekarang kan Pak Mahfud masih bawa-bawa itu surat kemana-mana. Kalau saya contoh lah, seperti Pak Sahrul Yassin Limpo, yang menyerahkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara, kemudian diatur waktu mereka ketemu. Nah, ini yang lebih elegen daripada bawa surat kemana-mana. Oke. Kalau bawa surat kemana-mana, ibarat surat cinta, Mbak. Kita belum menyampaikan cinta kepada yang bersangkutan, belum menerima surat. Itu kan juga bohong namanya. Ya, karena dikabarkan ingin menyerahkannya langsung kepada Presiden. Ditahan dulu sampai di situ. Resmenya itu kan Presiden mengambil sikap, kan begitu. Oke. Bung Andre, gimana Anda menjawab ini? Jika tidak nyaman, silahkan mundur aja. Mungkin ini diarahkan untuk Menteri Tririsma. Ya, soal kenyamanan dan ketidaknyamanan ini kan bukan hanya soal apa ya, bukan hanya soal bahwa dia ada dalam konteks sebagai pembantu Presiden, kemudian ada anaknya Presiden di situ gitu. Kemudian, merasa tidak nyaman, bukan soal itu gitu. Tapi soal bagaimana dengan posisinya itu dia tidak menggunakan fasilitas negara dan menjadi contoh di dalam proses pelaksanaan pemilihan Presiden. Ini kan bukan soal ada di dalam proses kabinet dan ada di dalam proses pemerintahan. Ini kan bukan urusan keluarga gitu. Bukan urusan ini menjadi aset keluarga yang kemudian karena kita tidak sejalan dengan yang memimpin kabinet ini, kemudian dengan demikian kita merasa tidak nyaman dan mundur. Tapi ini urusannya adalah urusan bagaimana pertanggung jawaban publik kita terhadap proses pemilu yang berlangsung. Saya kira itu yang penting dan itu yang diharapkan rakyat. Ya, Bang Rey, kalau Anda melihat ini seperti apa? Ada menteri yang mundur, ada isu yang tidak nyaman. Prospektif Anda terhadap fragmentasi di kabinet Jokowi? Ini bukan lagi sekedar gerakan elektoral, tapi ini sudah menuju ke gerakan politik gitu. Jadi ini bukan sekedar kepentingan menang kalah di dalam pemilu, tetapi ini sudah mulai menuju ke arah kepercayaan dan tidak percaya pada Presiden. Yang sekarang dimulai oleh Pak Mahfud. Nanti mungkin diikuti oleh menteri-menteri dari PDI Perjuangan. Lalu setelah itu mungkin menteri-menteri non-partai politik. Yang besar kemungkinannya pas kapil pres, mereka akan memperlihatkan sikap politik mereka. Nah, kalau sampai 7-8 anggota kabinet mundur dari jabatan mereka sebagai menteri, nah ini tidak bisa dimaknai lagi sebagai urusan elektoral, ini urusan politik. Sudah meningkat kepada ketidakpercayaan yang cukup kuat kepada kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden. Nah, kenapa ketidakpercayaan itu muncul gitu ya? Yang dibahasakan oleh PDI dan lainnya dengan rasa tidak nyaman. Ya karena mungkin mereka melihat bahwa Presiden sekarang sedang tidak lagi menyelola bangsa dan negara secara menyeluruh gitu. Beliau lebih disebukan urusan bagaimana memenangkan keluarganya di dalam pilpres ini. Ya kan, satu minggu hampir di Jawa Tengah, ya bola balik di situ aja. Kan aneh juga tuh Presiden itu. Apa namanya, umumnya tugasnya hanya untuk memberi bansos, memberi bansos gitu. Habis itu makan bakso dengan salah satu menteri, ya kan, menyempatkan diri main sepak bola dengan anaknya gitu. Jadi kan orang jadi melihat ini menteri, ini Presiden sedang ngurus kita atau sebetulnya ngurus keluarganya aja gitu loh. Nah, ini yang saya maknanya sebagai pengertian ini tidak nyaman. Dan sehingga ya tadi misalnya ya kan, Pak Mahfud mau menyerahkan surat pun harus minggu dulu. Jadwalnya kapan gitu. Jadwalnya di Jawa Tengah gitu ya. Mungkin menteri-menteri lain juga merasakan yang sama. Mau ketemu dengan Presiden, kesulitan ya. Mengatur waktunya karena Presiden banyak yang kelilingin bagi-bagi bansos gitu. Jadi ada perasaan, loh kan kalau kita ini kan kerjasama dengan Pak Jokowi dalam konteks melolong bangsa dan negara. Bukan dalam konteks ya kepentingan mengurus keluarganya gitu loh. Nah, mungkin perasaan itulah yang diterjemahkan tadi dengan tidak nyaman itu. Yang membutuhkan mereka ya menyatakan akan keluar ya. Jadi ada yang saya sebut ini melampaui gelakan elektoral, ini sudah menuju ke gerakan politik. Baik, ada ketidakpercayaan terhadap Presiden dan juga karena Presiden nilai tidak mengelola bangsa negara tapi lebih mengelola pemilu yang ada anak ya seperti itu. Kita akan kembali membahasnya selepas judah tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih akan melanjutkan dialog pada sore hari ini. Pak Afriansyah, bagaimana menjawab soal ketidakpercayaan terhadap Presiden Jokowi Dodo? Karena dinilai lebih memperhatikan urusan keluarga, urusan pemilu tapi bukan roda pemerintahan untuk bangsa dan negara. Salah besar. Justru Presiden saat ini mendapat kepercayaan betul dari rakyat Indonesia. Ya, dan Presiden ini terlalu baik. Kalau saya jadi beliau, kalau memang dituduh saya berpihak kepada salah satu pas, selalu saya berhentikan. Karena hak progeratif Presiden mengangkat dan memberhentikan pembantu-pembantunya sesuai dengan undang-undang. Kalau saya sebagai Menteri tidak nyaman, sikap saya pasti saya mundur. Saya akan menyerahkan surat kepada Mensesnek yang mewakili Presiden dan habis itu tentunya saya akan dijadwal untuk bertemu dengan Presiden. Jangan surat itu dibawa kemana-mana, ditenteng kemana-mana, dipreming kemana-mana seolah politik terganggu. Apa yang disampaikan Bung Raik itu salah besar. Dan kami meyakini bahwa Presiden, berapapun menterinya yang mundur, banyak orang-orang yang akan membantu beliau meneruskan periode sampai dengan Oktober 2024 ini. Dan tentunya sekarang orang yang merasa tidak nyaman itu karena memang bosnya itu sudah berserebangan dengan dia. Jadi nggak enak hati, bukan nggak nyaman, nggak enak hati. Nah ini yang seharus disikapi Mbak Sintia. Jadi tolong jangan memfreming seolah-olah tidak nyaman, seolah-olah seperti apa. Dan ini memang harus teman-teman kabinet ini sekalipun bahwa kalau memang nggak nyaman, ya mundur. Oke, Bang Hugo bagaimana? Bang Hugo menjawabnya. Kalau tidak nyaman, mundur saja. Jangan frame-freming. Dan satu orang itu mundur, yang ngantri itu 30 orang, 100 orang, putra-putra terbaik yang akan membantu Presiden Jokowi. Itu jelas. Bang Hugo, silakan Bang Hugo tanggapannya. Ya, nanti yang akan terjadi adalah yang berpihak pada keluarga dan yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Karena kalau kita lihat, bagaimana ini kan dipicu oleh apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri. Pak Hugo, saya potong sedikit. Sebentar, sebentar. Saya sedang bicara. Kita tahan dulu, Pak Apri. Apa yang dibicarakan oleh Bapak Presiden bahwa ya wilayah sendiri boleh berpihak gitu. Sehingga ya ini situasi yang memicu bahwa kalau Presiden berpihak, Presiden berkampanye, dan ya termasuk juga ya tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh Menteri, dalam hal misalnya Menteri Sosial, Presiden, mana-mana juga bagi-bagi bansos. Ya seperti inilah situasi yang kita lihat dan rakyat melihat itu gitu. Rakyat melihat. Jadi nanti akan terjadi ya Menteri-Menteri yang berpihak pada keluarga dan Menteri-Menteri yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Cara menjalankan rolin rintah ini. Dan ini yang sedang diperhatikan oleh rakyat. Rakyat melihat ini gitu. Bagaimana apa yang terjadi di dalam persoalan yang berbingkai besar dari persoalan yang ada di dalam pemerintahan. Dan Pak Mahfud menunjukkan bahwa ya dia mengambil sikap ini. Karena untuk pertama, untuk menunjukkan keteladanan beliau bahwa beliau punya sikap untuk ya kita berbicara bahwa saya menjadi cawapres pun untuk kepentingan proses pemilu dan untuk kepentingan bangsa dan negara ini gitu. Bukan hanya soal untuk urusan kena keluarga, anak ada di situ kemudian kita semua harus berpihak ke sana gitu. Kena presiden dan kemudian kena bapak keluarga dan anaknya semua anaknya jadi calon rakyat presiden dan semua harus berpihak ke sana. Pak Afri bagaimana menanggapi ini? Karena kan kalau melihat ada beberapa ketidaknyamanan, ada yang mundur ini kan akan dikhawatirkan ada efek bola salju, ada juga efek domino dan ini juga bisa berdampak pada rupiah, pada sentimen pasar. Artinya negara lagi yang akan dirugikan. Masih di mute Pak Afri? Ya ini yang dilakukan oleh lawan-lawan politik kita. Seolah-olah politik sekarang tidak stabil, seolah-olah kondisi gonjang-ganjing politik pemilu ini membuat suasana tidak nyaman, itu sengaja di-preming sama mereka-mereka ini. Padahal mereka juga takut mundur, takut kehilangan jabatan seperti yang disampaikan Pak Andreas tadi, fasilitas dicabut semua, hak-hak konstitusi yang mereka dapatkan juga dicabut semua. Jadi menurut saya mundurnya Pak Mahfud, segera saja jangan menunggu-nunggu lagi. Karena bagaimanapun, siapapun yang mau mundur, insya Allah presiden akan banyak yang akan membantu. Mungkin orang-orang profesional di luar partai bisa ditarik oleh Pak Jokowi sampai dengan Oktober 2024. Jadi soal stabilitas politik terganggu, tidak akan. Saya menjamin bahwa semua akan terkendali dengan baik di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Karena presiden ini adalah presiden rakyat, presiden yang betul-betul bisa mengatasi semua persoalan-persoalan. Apalagi sekarang kalau memang ada pembantu-pembantu beliau yang merasa tidak enak hati, merasa tidak nyaman ya, itu yang saya sampaikan. Mundur aja lah, udah. Jangan nunggu-nunggu waktu lagi. Begitu, Mbak Sintia. Bang Hugo, takut kehilangan jabatan. Apa benar seperti itu? Sebelumnya Pak Mahfud sempat berkomunikasi, tidak sih, dengan PDIP? Kenapa? Ya, di dalam konteks ini tentu Pak Mahfud berbicara juga dengan teman-teman dari ITKN, tentu juga dengan Pak Ganjar, dan juga dengan partai-partai pendukungnya. Dan ya, situasi inilah kemudian yang menjadi peminut, terutama ketika Pak Presiden sendiri menyampaikan bahwa ya beliau berpihak. Itu kan, apa ya, sangat jelas dan membuat, bukan hanya di kabinet, rakyat pun melihat bahwa ya pemerintahan ini untuk mengurus keluarga, atau kita mengurus jalannya proses pemerintahan yang masih ada waktu satu tahun lagi. Dan itu saya kira yang menjadi perhatian publik selama ini. Dan ya, ini proses ini kalau terjadi terus ya, saya kira nanti hanya Pak Presiden dengan Pak Afri yang sendur aja yang ada di kabinet tentu. Pak Afri, sebenarnya saat ini hubungan dengan menteri-menteri yang berseberangan, misalnya ada Tririsma, ada juga Yasona, itu seperti apa di kabinet Jokowi? Baik-baik saja, contohnya saya di Kementerian Tenaga Kerja, Ibu Menteri saya dari PKB, dukung 01. Baru beberapa waktu lalu kita cerita bagaimana soal sidang kabinet, biasa-biasa aja, baik-baik aja. Dan Ibu Menteri menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, walaupun berbeda aliran untuk mendukung paslon 01, 02, 03. Tapi orang yang berasal dari politisi PKB, beliau yang ditunjuk dan diamanahkan sebagai menteri, ya jalankan tugas secara baik. Baik, tidak ada. Baik, Bang Ray. Bisa di beliau mau mundur, nyaman-nyaman aja. Oke, baik Pak Afri, kami tangkap. Bang Ray, sebenarnya seberapa serius sih ketegangan yang saat ini terjadi di antara Menteri Teknokrat dan juga non-parpol ini, dan apa konsekuensinya terhadap stabilitas pemerintahan dengan situasi saat ini? Bang Ray, audio, masih di mute sepertinya. Ya, soal seberapa besar itu kan terlihat dari isu soal keinginan mereka mundur kan? Baik yang dari parpol maupun yang non-parpol. Itu artinya kalau sampai orang mau mundur, itu persoalannya udah sangat takut. Sebab kenapa gitu? Sebab di Indonesia ini orang rela kok melakukan apa saja di mikirkuasaan gitu. Kan sebagai contoh misalnya ada putusan MK yang dinyatakan cacat secara, diambil melalui mekanisme yang cacat secara moral, itu dimanfaatkan juga oleh orang di mikirkuasaan gitu. Nah, jadi kalau sampai ada orang yang rela meninggalkan pos kementerian, itu artinya ada persoalannya amat prinsipil, yang sama akut di dalamnya yang membuat orang sampai pada kesimpulan untuk mundur gitu. Sebab itu tradisi yang jarang di Indonesia ya. Tradisi orang yang mau mundur. Bahkan yang kita lihat itu udah kena kasus pun masih bertahan aja di jabatan gitu ya. Sampai ada putusan pengadilan yang ketat gitu. Nah, itu artinya menunjukkan memang ada sesuatu yang sangat kusial, yang prinsipil, yang orang-orang ini merasa nggak bisa lagi kerjasama dengan Presiden dengan cara yang seperti ini. Ya, salah satunya yang saya sedang kena diperasaan mungkin ya, bahwa mereka sedang tidak lagi bekerja untuk melayani rakyat bersama dengan Presiden, tapi ya rasa-rasanya sudah bekerja untuk melayani kepentingan keluarga gitu loh. Oke, lalu akan berpengaruh apa untuk pilpres ataupun pemilu nanti? Itu yang saya sebut, ini kayaknya bukan lagi gerakan elektoral ya. Jadi ini nggak lagi mempertimbangkan soal kalah menang di dalam pemilu. Saya lihat ini udah merupakan gerakan politik ya. Gerakan politik ini artinya gerakan ketidakpercayaan yang makin meluas kepada kepemimpinan Pak Jokowi, yang dilihat bukan lagi sedang bekerja menelola kepentingan bangsa dan negara, tetapi mengelola kepentingan keluarganya gitu. Nah, ini bertautan dengan gerakan yang makin membesar di kalangan mahasiswa, yang terus-menerus menggelorakan gerakan anti dinasti politik, dan saat yang bersamaan juga mulai mengumpulnya gerakan-gerakan rakyat, yang terlihat dari mereka berjejar ya di pinggir jalan, ketika Pak Jokowi melalui satu jalan, tidak lagi dengan teriakan yang mengeluh-eluhkan, tapi sebaliknya memperlihatkan sikap politik yang berbeda dengan Pak Jokowi, dan saya mengira ya gerakan ini juga akan membesar, seperti yang sudah terlihat kemarin kan, seorang yang membentangkan sepanduk, yang menyatakan sikap politik berbeda, lalu diamankan oleh aparat keamanan gitu. Jadi, dari jalan sekarang sudah mulai sepanduk-sepanduk, ya boleh jadi, lalu akan mengumpul-mengumpul begitu saja gitu. Artinya, kelihatan sudah mulai terkumpul tiga kekuatan politik, yang mungkin bakal dihadapi oleh Pak Jokowi, Pasca Pilpres, yaitu kekuatan elit dan partai politik, satu segi kekuatan mahasiswa, yang harus bergilihat dan kekuatan rakyat yang makin membesar untuk menyatakan sikap politik yang berbeda dengan Pak Jokowi. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu nih, Bum Apresiansa, beliau di kantor apa di mana nih, Bum Apresiansa? Saya jawab boleh, Bu Sintia. Silahkan singkat saja, waktu kita sudah habis. Pak Rai, karena sudah lepas jam kantor, sekarang sudah jam 16 lebih, saya sekarang berada di kantor partai bulan bintang. Jadi, setelah lepas kantor, ya saya sudah sampaikan, saya lepas dinas dan saya pun tidak memakai aparat negara. Saya pakai mobil pribadi, ya Bum Rai. Bagus, bagus. Iya dong, aktifis kita Bum Rai. Kita ini tahu bagaimana penempatan, ya. Baik. Nah, jadi... Bum Rai tahu aja ya situasi kan, Nur. Baik. Saya mau melihat apa yang Bum Rai sampaikan tadi. Buat jalan politik ada nggak? Itu saya tantangin itu, ya. Baik, terima kasih atas perspektifnya sore hari ini. Pak Frian Sianyur, Sekjen PBB, yang juga Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan, dan juga Bum Rai Rangkuti, serta Bum Andrea Sugum Rera, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat menikmati.